Presiden Jokowi Dodo diakini mengetahui langkah politik putranya Gibran Raka Buming Raka yang bertemu Ketua Umum Partai Gerindera Prabowo Subianto di Solo. Apalagi di sela-sela pertemuan itu, para relawan Jokowi juga sekaligus mendeklarasikan dukungan mereka untuk Prabowo maju di pemilu Presiden 2024 mendatang. Namun PDI Perjuangan mengingatkan Gibran akar mewaspadai manuver politik yang akan terus meningkat pada tahun politik. Langkah Gibran Raka Buming, kader PDI Perjuangan yang juga wali kota Solo menemui Prabowo di Surakarta, Jawa Tengah berujung pada pemanggilan di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta pada Senin pagi kemarin. PDI Perjuangan merasa harus melakukan klarifikasi ke Gibran bukan semata-mata karena bertemu Prabowo. Di sela-sela pertemuan itu, para relawan Jokowi juga menyelipkan deklarasi dukungan untuk Prabowo di pemilu Presiden 2024 mendatang. Manuver politik Gibran bertemu Prabowo Subianto diakini diketahui oleh sang ayah Presiden Jokowi Dodo yang juga kader PDI Perjuangan. Pengamat politik Ahmad Hoyrul Uma menilai Presiden Jokowi Dodo sedang memainkan politik dua kaki terkait pencapresan. Situasi ini Mas Marvin membuka ruang tafsir yang sangat terbuka bagi masih bermain dua kakinya Pak Presiden Jokowi di dalam konteks pencapresan dua tokoh yaitu Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo Subianto. Betul memang Pak Jokowi saat ini adalah berstatus sebagai petugas partai dari PDIP, tetapi di saat yang sama ada arus besar di lingkaran kekuasaan Presiden yang menghendaki agar Pak Prabowo untuk maju menjadi capres alternatif di luar apa yang sudah dideklarasikan oleh PDIP itu sendiri. Satu hari setelah pertemuan, Gibran langsung ke Jakarta untuk memberikan klarifikasi secara langsung ke Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komaruddin Watubun. Menurut Gibran, sebagai politikus muda, Hasto dan Komaruddin memberikan wejangan agar lebih berhati-hati dalam dunia politik. Saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasehat. Saya sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan Alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasehatnya. Dan sekali lagi, saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Sementara itu, Hasto mengingatkan Gibran agar mewaspadai segala manuver politik yang akan terus meningkat pada tahun politik. Setiap langkah yang dilakukan keluarga Jokowi pada tahun politik akan dianggap sebagai sinyal, men. Tadi kami jelaskan pesan-pesan dari Ibu Mikawati Soekarno Puteri kepada Mas Gibran bahwa berpolitik itu membangun peradaban, berpolitik itu merawat partiwi, berpolitik itu juga harus mewaspadai berbagai manuver-manuver politik karena tujuan politik itu adalah bergerak ke bawah. Jadi memperdayakan rakyat turun ke bawah bersama rakyat dan kita tahu bahwa 2024 itu memang mendorong seluruh dinamika politik itu sangat tinggi sehingga semua sewaspada. Apapun penjelasan yang diberikan Gibran, manuver yang dilakukannya bertemu Prabowo akan ditafsirkan sebagai bentuk sinyal politik sang ayah Jokowi yang dinilai sedang memainkan politik dua kaki dalam pencapresan. Tim Liputan, Metro TV